Suling Naga, Jilip 36. Kini dia tidak berani memandang rendah lagi dan tanpa banyak cakap, dia memutar tongkatnya dan menerjang ke depan. Tongkat itu berubah menjadi gulungan sinar hitam yang amat kuat. Melihat gerakan tongkat ini, siung KWI terkejut juga. Kiranya tongkat itu merupakan senjata pengganti pedang dan permainan pedang lawannya amat lihai. Diam-diam ia merasa amat menyesal mengapa ia tidak membawa pedang. Semenjak ia bertemu dengan Yojin, ia telah menyembunyikan pedangnya dan mengubur senjata itu di dalam hutan tak jauh dari dusun tempat tinggal Yojin. Akan tetapi siung KWI tidak takut. Ia mengandalkan kelincahan gerakannya dan juga kekebalan yang disalurkan di kedua lengannya untuk menghadapi tongkat lawan dengan tangan kosong. Ia masih tetap memainkan Hekwan Sipat Chiang, ilmu simpanan mendiang Raja Iblis Hitang yang membuat lengannya dapat memanjang. Akan tetapi ilmu Tongkat Tosupat Kwa Kau itu benar-benar ampuh dan gulungan sinar hitam itu tidak dapat ditembus Hekwan Sipat Chiang. Wanita yang mempunyai banyak macam ilmu silat itu lalu merubah-rubah gerakannya dan mainkan berbagai ilmu yang dipelajarinya dari mendiang Sam KWI. Tadi ia sudah mempergunakan ilmu tendangan Pat Hang Tewi yang ampuh, mainkan ilmu silat Hun Kintok Chiang yang sangat berbahaya, bahkan menggunakan Kiam Chiang, tangan pedang. Namun, lawannya memang hebat. Oke Chin Chu adalah seorang di antara tokoh-tokoh besar Pat Kwa Kau yang sudah memiliki tingkat kepandayan tinggi. Bukan hanya ilmu silatnya yang sudah mencapai tingkat tinggi, juga kakek ini memiliki tenaga yang kuat. Kalau saja siung KWI tidak memiliki ilmu kebal kulit baja yang diwarisi dari mendiang Iblis Akhirat, tentu ia sudah roboh karena sudah tiga kali Tongkat Tular Hitam itu berhasil mengenai tubuhnya. Kini dua orang Tosu itu benar-benar kagum dan juga penasaran. Hanya karena mereka merasa bahwa kedudukan mereka sudah tinggi yang mencegah mereka melakukan pengeroyokan. Walaupun kadang-kadang merasa kewalahan, Oke Chin Chu merasa malu untuk minta bantuan kawannya, sedangkan Tian Kek Sen Jin juga merasa sungkan untuk turun tangan mengeroyok. Di situ terdapat banyak orang menonton dan apa akan kata dunia Kang O kalau mendengar bahwa mereka berdua mengeroyok seorang wanita muda? Tak. Untuk keempat kalinya, ujung Tongkat Tular Hitam itu menotok dan mengenai lambung siung KWI, namun wanita itu hanya terhuyung mundur sedikit dan kini siung KWI yang juga merasa penasaran mengeluarkan suara melengking tinggi dan tubuhnya seperti lenyap menjadi bayangan yang bergerak cepat sekali. Dan angin kuat menyambar-nyambar ganas dibarengi suara bercuitan ketika ia maju menyerang. Oke Chin Chu terkejut bukan main sehingga dia terdesak mudur sampai lima langkah. Tahan terdengar bentakan Tian Kek Sen Jin. Tongkat Tosu ini meluncur melintang ke depan dan menghadang siung KWI yang terpaksa menghentikan gerakan serangannya. Nona, aku mengenal ilmu-ilmumu. Masih ada hubungan apakah antara engkau dengan Sam KWI? Tanya kakek dari pekelian kau itu. Siu KWI tidak ingin memperkenalkan guru-gurunya, tetapi karena lawan sudah mengenal ilmu silatnya, maka dia pun menjawab dengan ketus, mereka adalah guru-guruku dan seingatku, baik Sam KWI maupun aku sendiri, tidak pernah sekalipun bentrok dengan pihak Pat Kua Kau dan Pek Lian Kau. Sian Chai. Kalau begitu engkau tentu yang berjuluk BKWI kakek Pek Lian Kau itu berseru lagi sambil memandang dengan penuh selidik. Siu KWI menarik napas panjang. Nama julukan BKWI telah begitu tersohor dan kotor, bahkan jauh lebih terkenal dari orangnya sendiri. Buktinya, Pek Lian Kau ini tidak mengenal dirinya, akan tetapi telah mengenal nama julukannya. Dan ia sendiri sudah mengambil keputusan untuk membuang nama julukan itu jauh-jauh, tidak akan pernah memakainya lagi. Akan tetapi kini ia diingatkan bahwa nama julukannya adalah BKWI. Nama itu pernah kupakai, sekarang tidak lagi jawabnya dengan suara dingin. Bagus. Kiranya di antara para antek-antek HOU Seng masih ada juga yang berkeliaran di sini berkata demikian, Tian Kek Seng Jin sudah menerjang maju lagi dengan tongkat panjangnya yang berbentuk naga hitam. Gerakannya nampak lambat, akan tetapi terasa mendatangkan angin pukulan yang keras dan didahului oleh suara berdesir. Siu KWI cepat mengelak, akan tetapi dari samping, Okie Chin Chu menyambutnya dengan tongkat tular hitamnya wanita ini meloncat dan menghadapi dua orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi itu. Ia lalu memainkan ilmu silatnya yang paling baru, yaitu Sam KWI Katsakun. Ilmu silat ini memang ciptaan Sam KWI yang paling hebat, diciptakan bersama dengan bersumber dari semua ilmu silat mereka yang pilihan, digabungkan menjadi satu. Dalam ilmu silat ini terkandung gerakan pukulan ilmu silat Hek Wan Sip Pat Chiang, tendangan Pat Hang Tui dan ilmu silat Hun Kintok Chiang, juga terkandung Kiam Chiang yang ampuh. Dua orang Tosu itu terkejut menghadapi ilmu silat ini yang memang dasyat sekali dan beberapa kali mereka sampai terdesak mundur. Namun, mereka adalah orang-orang yang selain memiliki ilmu silat tinggi, juga banyak pengalaman dalam perkelahian, maka dengan berpencar, kedua Tosu itu lalu mengurung dan gerakan tongkat mereka dapat membendung kedasyatan Sam KWI Katsakun. Apalagi pada waktu Tian Kek Senjin mulai mengeluarkan bentakan-bentakan dengan suaranya yang parau dan penuh wibawa, mengandung tenaga sakti ilmu hitam dan ilmu sihir, maka beberapa kali Siung KWI merasa jantungnya terguncang. Oleh karena suara ini gerakannya menjadi kurang sempurna sehingga beberapa kali hampir saja ia menjadi korban hantaman tongkat. Siung KWI mulai terdesak. Setelah lewat lima puluh jurus, tiba-tiba tongkat hitam di tangan tokoh pekelian kau itu berhasil menghantam pundak kirinya. Buk! Biarpun tubuh Siung KWI sudah terlindung ilmu kekebalan, tetap saja ia terpelanting dan hampir terbanting roboh kalau saja ia tidak cepat-cepat membuat gerakan jungkir balik beberapa kali. Siung KWI menggigit bibir menahan rasa nyeri. Biarpun dia tidak terluka, namun kerasnya pukulan itu seolah-olah merontokkan isi dadanya. Dan kedua orang kakek itu masih menerjang terus tanpa mengenal ampun. Siung KWI berusaha mengelak, namun sebuah tusukan dengan tongkat tular hitam dari Oke Chin Chu yang menyambar dadanya ketika ia mengelak, masih saja menyerempet pangkal lengan kanannya sehingga kulit dan sedikit dagingnya robek dan mengucurkan darah. Maklumlah Siung KWI bahwa kalau dilanjutkan, akhirnya dia akan tewas di tangan dua orang kakek sakti ini. Dan kalau dia mati, berarti Yo Jin tidak akan ada yang menolong lagi. Maka, tiba-tiba saja dia melempar tubuh ke atas tanah, bergulingan dan ketika dua orang kakek itu mengejarnya, Siung KWI menggerakkan kedua tangannya. Sinar hitam menyambar ke arah muka kedua orang lawannya. Yang disambitkannya itu hanyalah pasir dan tanah, namun tidak boleh dipandang rendah karena yang diserang adalah muka dan sambitan itu didorong oleh tenaga sin kang yang amat kuat sehingga jangankan sampai mengenai mata, sedangkan baru mengenai kulit muka saja sudah dapat mengakibatkan luka-luka. Dua orang kakek itu terkejut dan cepat-cepat memutar tongkat sambil berlompatan ke BIA Kang. Kesempatan ini digunakan oleh Siung KWI untuk melompat jauh dan melarikan diri. Cuaca sudah mulai remang-remang gelap sehingga ia dapat menyelingap hilang di dalam bayangan ruang-rumah dan pohon-pohon. Dua orang kakek itu pun tidak berniat melakukan pengejaran. Malam itu gelap dan sunyi sekali di rumah kepala dusun Louis. Agaknya peristiwa sore tadi masih berbekas. Robohnya semua pengawal yang jumlahnya 20 orang itu sungguh membuat gelali sehati keluarga Louis, walaupun kemudian ternyata bahwa dua orang tosu sakti itu dapat mengusir seluman. Sekarang gambian kepala dusun Louis mendatangkan pengawal-pengawal baru yang jumlahnya tak kurang dari 50 orang, berjaga-jaga di sekitar perumahan keluarga itu. Terutama sekali di sekitar kamar tahanan terdapat penjagaan yang amat ketat, oleh karena disitulah tempat Yeo Jin ditahan dan kepala dusun Louis tidak ingin melihat tahanan ini lolos. Walaupun dia berada di dalam tahanan, Yeo Jin mendengar dari percakapan para penjaga di luar kamarnya tentang siluman betina yang mengamuk dan merobohkan 20 orang pengawal akan tetapi kemudian dapat diusir pergi oleh kedua orang tosu. Diam-diam dia merasa heran sekali. Siapakah yang mereka maksudkan dengan siluman betina itu? Benarkah ia itu Siu Kwei? Siu Kwei mengamuk dan mengalahkan 20 orang pengawal. Sukar baginya untuk mempercayai berita ini. Siu Kwei demikian lemah lembut. Alisnya berkerut ketika dia teringat bahwa wanita itu dituduh sebagai siluman, bahkan ayahnya sendiri pun menganggapnya demikian. Jangan-jangan memang benar. Kini Siu Kwei mengamuk sebagai siluman. Dia berdidik dan cepat-cepat mengusir pikiran ini, lalu membayangkan ayahnya. Ayahnya dipukul dan disiksa, dan dia merasa gelisah sekali memikirkan ayahnya. Dia menarik-narik belenggu kaki tangannya, namun tiada guna. Hal itu sudah dilakukannya sejak dia ditahan dan sampai kulit pergelangan kaki dan tangannya lecet-lecet dan nyeribukan main. Menjelang tengah malam, nampak sesosok bayangan berkelebatan di luar pekarangan perumahan kepala Dusun Lui. Bayangan ini adalah Siu Kwei. Setelah sore tadi ia berhasil melarikan diri, ia bersembunyi di dalam hutan dan duduk bersila, memulihkan tenaganya dan memulihkan pula kesehatannya karena hantaman pada pundak dan tusukan pada pangkal lengannya. Ia sudah mengobati luka di pangkal lengannya. Hatinya gelisah bukan main. Ia belum berhasil mebebaskan Yeo Jin dan di tempat itu masih terdapat dua orang lawan yang demikian tangguhnya. Hatinya terasa perih jika teringat kepada pria yang dikasihinya. Tak lama kemudian, ia lalu berlari cepat, kembali ke Dusun Selatan dan dengan bantuan para tetangga, ia mengurus pemakaman kakek Yo. Karena keadaan, maka terpaksa jenazah itu dikubur secara sederhana sekali. Para tetangga juga melakukannya dengan ketakutan setelah mendengar dari Siu Kwei bahwa kakek itu mati karena dipukuli oleh orang-orang kepala Dusun Lui, dan juga bahwa Yeo Jin ditangkap oleh mereka. Maka, setelah selesai mengubur jenazah itu malam itu juga, para tetangga bergegas pulang ke rumah masing-masing, takut kalau sampai tersangkut urusan itu. Dan Siu Kwei lalu melakukan perjalanan kembali ke Dusun Timur. Bagaimanapun juga, ia harus dapat menyelamatkan Yeo Jin, harus dapat membebaskan pemuda itu dari dalam tahanan. Sampai lama ia berkeliaran di luar rumah keluarga Lui. Dengan susah payah, tadi ia mengisi perutnya. Ia hampir tak dapat menelan nasi, akan tetapi dipaksakannya karena ia maklum bahwa ia membutuhkan tenaga sepenuhnya untuk dapat menyelamatkan Yeo Jin. Kalau ia membiarkan perutnya kosong, tentu tenaganya menjadi berkurang. Kini ia berkeliaran di luar pekarangan, untuk meneliti keadaan. Hatinya terasa girang. Agaknya keluarga Lui menyangka bahwa ia sudah jera untuk datang lagi, sudah takut terhadap dua orang kakek itu, maka kini keadaan di rumah itu sunyi saja, tidak terdapat penjagaan yang ketat. Sunyi dan gelap. Namun, Siu Kwei bukan seorang bodoh. Ia tidak mau mudah terjebak oleh siasat musuh. Siapa tahu kalau-kalau pihak musuh mengatur jebakan dan sengaja memancingnya. Karena itu ia tidak segera masuk, melainkan melakukan pengintaian dan pemeriksaan dari luar. Ia menanti sampai tengah malam dan setelah melihat bahwa benar-benar tidak terdapat penjaga di sekitar pagar tembok, baru ia meloncat naik ke atas pagar tembok, mendekam di atasnya untuk mengintai ke dalam. Ia merasa amat heran. Keadaan amat sunyi dan gelap. Benarkah keluarga Lui demikian lengahnya sehingga setelah kemenangan dua orang kakek sore tadi lalu menganggap bahwa ia tidak akan berani muncul kembali? Ataukah setelah ia merobohkan 20 orang penjaga itu, lalu tidak ada penjaga lain yang menggantikan karena mereka semua itu lelah dan mengalami patah tulang dan luka-luka? Tentu saja ia tidak dapat menerima kemungkinan ini. Tak mungkin, pikirnya. Andai kata kepala daerah itu lengah, dua orang toh sulihai itu pasti tidak. Tetapi, mengingat akan Yoh Jin, dia tidak peduli lagi. Biarlah mereka mengatur jebakan, ia tidak takut. Ia akan berusaha membebaskan Yoh Jin, kalau perlu dengan taruhan nyawa. Setelah meneliti keadaan di dalam dan tidak nampak berkelebatnya orang, dia lalu meloncat turun ke dalam kebun di belakang rumah itu dan menyelinap di antara semak-semak, mendekati bangunan rumah di sebelah belakang. Dia menduga bahwa tentu tempat tahanan itu berada di bagian belakang. Yoh Jin mendengar percakapan para penjaga di luar pintu kamar tahanan itu dengan hati khawatir. Kalau dombanya dijaga, tentu hari maunya tidak berani muncul. Karena itu maka kita harus tetap bersembunyi, demikian antara lain. Ketika dia mendengar seorang penjaga bicara, kemudian terdengar suara mendesis tanda bahwa pembicara itu disuruh diam. Keadaan lalu menjadi sunyi dan ketika Yoh Jin bangkit berdiri dan menjenguk dari jeruji pintu, ia melihat betapa di luar pintu tidak terdapat seorang pun penjaga lagi. Keadaan amat sunyi karena tempat itu hanya diterangi oleh sebuah lampu gantung saja. Agaknya lampu-lampu lainnya telah dibawa pergi atau dipadamkan. Suasana sunyi sekali, tidak nampak seorang pun di luar kamar tahanan. Sunyi dan gelap di kebon belakang itu, yang nampak dari dalam kamar tahanan. Yoh Jin menggerakkan kedua kakinya melangkah ke arah pintu. Suara belenggu kakinya terseret memecahkan kesunyian. Dia berdiri di belakang pintu kamar yang terbuat dari besi itu, dan berpegang dengan kedua tangan yang terbelenggu pada jeruji besi, lalu memandang keluar, termenung. Apakah maksud ucapan penjaga tadi? Diakah yang diumpamakan domba tadi? Dan siapakah hari maunya yang diharapkan akan muncul? Siu KWI kah? Jantungnya berdebar tegang. Dia tidak dapat yakin bahwa siu KWI yang dimaksudkan hari mau itu. Betapapun, dia tahu bahwa para penjaga itu sedang mengatur siasat untuk memancing dan menjebak seseorang yang disebut hari mau, dengan menggunakan dia sebagai domba, sebagai umpannya. Dengan jantung berdebar penuh ketegangan, Yoh Jin meninggalkan belakang pintu, lalu dia memandang keluar dengan penuh perhatian. Sepasang matanya seperti ingin menembus kegelapan malam di depan sana. Entah sudah berapa lama dia berdiri memandang keluar itu. Tiba-tiba pandang matanya menangkap berkelebatnya sesosok bayangan hitam. Dia terkejut dan mengikuti dengan pandang matanya. Bayangan itu dengan gesit melompat dan tahu-tahu di bawah lampu gantung, hanya lima meter dari pintu kamar tahanan, berdiri seorang wanita yang bukan lain adalah siu KWI. KWI Moli serunya lirih, matanya terbelalak seolah-olah dia tak dapat percaya kepada pandang matanya sendiri. Kaukah itu dan dia pun merasa betapa bulu tengkuknya meremang. Kalau wanita ini ternyata benar siu KWI, apakah ia benar-benar, si Luman? Ker pemunculannya ini. SSS TTT wanita itu menaruh telunjuknya di depan bibir. Jin to aku, aku datang untuk membebaskanmu. Akan tetapi Yo Jin teringat akan percakapan para penjaga dan wajahnya berubah pucat. Selaka, kiranya hari maunya benar siu KWI KWI Moli, awas. Ini sebuah perangkap teriaknya. Kau larilah, pergilah. Pada saat itu, tiba-tiba saja nampak sinar terang di susu suara berisik. Dan ketika siu KWI membalikan tubuh memandang, ternyata tempat itu telah dikepung oleh peluhan orang bersenjata lengkap di tangan kanan dan dengan obor di tangan kiri. Agaknya mereka tadi bersembunyi dan serentak memasang obor sambil mengepung tempat itu. Dan muncullah dua orang tosu yang sore tadi telah mengalahkannya. Hahaha, si Luman Bektina ini berani muncul lagi. Benar-benar dia keras kepala dan sudah bosan hidup kata Oke Chin Chu dan perutnya yang gendut itu bergoyang-goyang ketika dia tertawa. Ia bukan si Luman Yo Jin membentak marah dari dalam kamar tahanan. Hehehe, siapa bilang bahwa BKWI bukan si Luman? Engkau telah mabok oleh rayuannya, orang muda, hehehe. Tutup mulutmu yang kotor siu KWI membentak. Ia menyerang ke arah Tian Kek Sen Jin yang masih tertawa. Hatinya merasa panas mendengar dirinya dihina di depan Yo Jin. Saat Tosub Pek Lian Kau itu mengelak sambil memutar tongkatnya untuk balas menyerang, siung KWI sudah mencabut pedangnya dan menangkis. Ia tadi sudah mengambil senjata ini dan begitu menangkis, ia pun menusuk dengan ganasnya. Terangk. Bunga api berpijar ketika pedangnya kini ditangkis dari samping oleh O Kek Chin Chu yang menggunakan tongkat tular hitamnya. Ketua cabang Pek Lian Kau itu pun menerjang dengan tongkat naga hitam, untuk membantu kawannya. Kembali terjadi pengeroyokan. Akan tetapi siung KWI mengamuk dengan hebat. Pedangnya lenyap berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang menyelimuti tubuhnya. Yo Jin memandang bengong. Baru dia tahu bahwa wanita yang dicintanya itu sama sekali bukanlah seorang wanita lemah, melainkan seorang ahli silat yang amat lihai. Kini dia pun sadar mengapa dalam perkelahian-perkelahiannya, dia selalu menang walaupun dikeroyok, dan kini terjawab pula keanehan ketika para pengeroyoknya mencabut belati akan tetapi tidak sempat menggunakan senjata itu. Tentu siung KWI bukan siluman betina, melainkan seorang pendekar wanita yang berkepandayan tinggi. KWI moi keluhnya dengan terharu. Seorang pendekar wanita telah bersikap demikian baik kepadanya. Kini dia menonton dengan hati yang tidak karuan rasanya. Ada rasa heran, bangga, akan tetapi juga rasa kegelisahan besar melihat betapa kini kekasihnya itu dikeroyok oleh banyak orang. Para pengawal itu sudah mendengar bahwa banyak rekan mereka sore tadi dilukai oleh wanita ini. Maka, mereka pun tidak tinggal diam dan ikut menyerang. Hasilnya sungguh celaka bagi mereka. Begitu ada para pengawal ikut menyerang, gulungan sinar pedang siung KWI semakin melebar dan setiap kali ada sinar mencuat dari gulungan cahaya itu, terdengar pekik di susul robohnya seorang pengawal. Dalam waktu sebentar saja, tidak kurang dari tujuh orang pengawal roboh dan terluka oleh hujung pedang di tangan siung KWI. Melihat ini, dua orang Tosu itu menjadi marah. Kalian semua mundur. Biarkan kami berdua yang menangkapnya teriak Tian Kek Seng Jin. Mendengar teriakan ini, para pengawal itu mundur karena mereka pun diri melihat betapa dalam segerakan saja, setiap orang rekannya yang berani menyerang pasti roboh terluka. Kini mereka mengepung sambil menonton dua orang Tosu itu mengeroyok siung KWI. Seperti sore tadi, kembali lagi siung KWI dikeroyok dua. Sekali ini mereka berkelahi lebih mati-matian karena pedang di tangan siung KWI kini tidak sungkan-sungkan lagi mengirim serangan maut yang amat berbahaya. Namun, seperti juga tadi, siung KWI belum cukup kuat untuk menghadapi pengeroyokan dua orang Tosu yang amat lihai itu. Setelah lewat lima puluh jurus, gulungan sinar pedangnya makin menyempit dan ia pun terdesak terus oleh dua batang tongkat panjang dan pendek itu. Apalagi seperti tadi, Tian Kek Seng Jin mengeluarkan bentakan-bentakan yang mengandung kekuatan sihir untuk melemahkan lawan, maka siung KWI hampir tidak mampu balas menyerang lagi, melainkan hanya mengelak dan menangkis sambil mundur. Yo Jin tidak dapat mengikuti perkelahian itu dengan baik karena selain dia berdiri di belakang pintu jeruji yang sempit, juga jalannya perkelahian itu telampau cepat baginya sehingga ia tidak dapat mengikuti dengan pandang matanya yang menjadi kabur. Dia hanya melihat gulungan sinar putih dari pedang siung KWI dikurung dua gulungan sinar hitam, dan kadang-kadang saja nampak tubuh tiga orang itu atau kaki mereka yang menginjak tanah. Namun, hatinya merasa khawatir sekali. Buk! Sebuah pukulan tongkatian kek Seng Jin mengenai punggung siung KWI dan sedikit darah keluar dari mulut wanita itu. Ia telah terluka. Maka ia pun tahu bahwa sekali ini ia juga tidak berhasil. Diputarnya pedangnya dengan nekat sambil membalikan tubuhnya. Para pengawal yang berada di belakangnya menjadi panik, apalagi ketika-ketika dua orang pengawal roboh. Terpaksa mereka mundur dan membuka kepungan. Siung KWI menerobos keluar dan meloncat ke dalam kebun, terus meloncat naik ke atas tembok pagar dan melarikan diri. Seperti sore tadi, dua orang tosu itu tidak mengejarnya sama sekali, melainkan tertawa mengejek. Terhuyung-huyung siung KWI lari memasuki hutan. Ketika tiba di tengah hutan, di bagian terbuka, ia pun menjatuhkan diri di atas rumput, menelungkup dan menangis. Ia bukan menangis karena lukanya, melainkan menangis karena tidak mampu menyelamatkan Yo Jin. Kalau ia mengingat kembali betapa Yo Jin berdiri di belakang pintu jeruji dengan kaki tangan terbelenggu dan muka pucat, ia merasa kasihan sekali dan tangisnya makin mengguguk. Akan tetapi, wanita yang keras hati ini segera dapat menguasai dirinya. Tugasnya masih belum selesai. Yo Jin belum diselamatkan. Dan ia kembali terluka, sekali ini lebih parah karena kukulan dengan tenaga Sinkang itu telah mengakibatkan luka dalam, meski tidak amat berbahaya namun membutuhkan pengobaran dengan segera. Diusirnya bayangan Yo Jin yang melemahkan batinnya. Siung KWI mengeluarkan obat dan menelan dua butir pil merah. Kemudian ia pun duduk bersilah untuk mengumpulkan hawa murni, mengobati luka dan memulihkan tenaganya. Ia terus bersilah sampai pagi, kesehatannya berangsur-angsur pulih, dan juga tenaganya mulai pulih kembali. Matahari mulai meneroboskan cahayanya melalui celah-celah ranting dan daun pohon, namun Siung KWI masih bersemedi dengan lelap. Demikian lelapnya sampai ia tidak tahu bahwa di dalam hutan itu muncul dua orang yang sejak tadi mengintainya. Baru setelah dua orang itu melangkah dekat menghampirinya, ia sadar dan cepat ia membuka mata. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ia mengenal mereka sebagai Oke Chin Chu dan Tian Kek Seng Jin. Akan tetapi rasa kaget ini juga dibarengi kemarahan yang meluap-luap karena kedua orang inilah yang telah menggagalkan usahanya untuk membebaskan Yo Jin. Maka ia melomcat dan menghadapi dua orang tosu itu dengan sepasang metal bernyala ganas penuh kebencian. Dua tosu Jahanam, kalian masih hendak mendesaku? Baik, aku akan mengadu nyawa dengan kalian bentaknya dan dia pun sudah langsung memasang kuda-kuda, siap untuk berkelahi mati-matian. Akan tetapi dua orang tosu itu sama sekali tidak memperlihatkan sikap bemusuhan, bahkan tersenyum. Di KWI. Namaku Cheong Siung KWI dan aku tidak mau menggunakan julukan itu lagi bentak Siung KWI memotong kata-kata Oke Chin Chu. Kakek tinggi besar dan berperut gendut dengan rambut riap-riapan ini tertawa bergelak. Hahaha, hari mau hendak berganti bulu domba, ya? Baiklah, nona Cheong Siung KWI, kami datang bukan untuk mendesakmu, melainkan untuk berdamai denganmu. Siung KWI memandang dengan metal, tajam penuh selidik. Tentu saja ia tidak dapat begitu saja percaya kepada orang-orang seperti tosu itu. Apakah hendak kalian tanyanya singkat, masih bersikap seperti seorang musuh? Hahaha, bukankah engkau menghendaki agar pemuda siu itu kami bebaskan kini? Tian Kek Seng Jin, ketua cabang pekelian kau bertanya. Mendengar pertanyaan ini, sepasang mati Siung KWI berkilat. Tentu saja timbul daerahnya mendengar pertanyaan itu. Akan tetapi ia seorang cerdik, dan cepat wajahnya nampak biasa. Seolah-olah pertanyaan itu bukan merupakan penawaran yang memikat hatinya. Hal yang sudah jelas itu mengapa kau tanyakan lagi ia balas bertanya. Kembali kedua orang tosu itu tersenyum lebar. Kita adalah orang-orang segolongan dalam dunia persilatan, karena itu, perlu apa kita harus saling bermusuhan? Sebaiknya kalau kita bekerja sama, saling bantu, Bukankah hal itu akan lebih menguntungkan kita kedua pihak? Kata pula Tian Kek Seng Jin yang lebih pandai bicara dibandingkan Oke Chin Chu. Kau maksudkan, kalian akan membebaskan Yeo Jin dan sebagai gantinya aku harus melakukan sesuatu untuk kalian? Hahaha, dia memang seorang wanita yang amat cerdik, Toyu Oke Chin Chu tertawa girang dan Tian Kek Seng Jin mengangguk-angguk. Tepat dugaanmu, Nona Chiyong. Engkau membutuhkan pembebasan Yeo Jin, dan kami berdua juga mempunyai kebutuhan yang kami harapkan akan mendapat bantuanmu agar terlaksana. Katakan, apa yang harus ku lakukan untuk membantu kalian? Kami berdua mempunyai kebutuhan masing-masing, dan kami akan membebaskan Yeo Jin kalau Engkau suka memenuhi dua permintaan kami untuk kebutuhan kami itu. Bagaimana, Nona Chiyong tanya pula Tian Kek Seng Jin? Katakan, apa yang harus ku lakukan, jawab Siung Kwei dan di dalam batinnya, wanita ini tentu saja telah menyetujui permintaan mereka. Demi menyelamatkan Yeo Jin, pria yang dicintanya itu, apapun akan ia lakukan. Tian Kek Seng Jin memandang kepada Okai Chin Chu, kemudian kepada Siung Kwei lagi sambil berkata, Biarlah sahabat Okai Chin Chu akan menceritakan sendiri permintaannya. Adapun Pintun ingin Engkau membantu Pintun menghadapi seorang musuh besar. Kami sudah maju berdua, namun belum dapat menandinginya. Kulau Engkau maju membantu kami, aku yakin akan dapat mengalahkan musuh besar itu. Siung Kwei terkejut. Kalau dua orang seperti Tosubhat Kua Kau dan Pek Lian Kau ini saja tidak mampu menandingi orang itu, tentu musuh besar Tian Kek Seng Jin itu seorang yang lihai bukan main. Akan tetapi ia hanya membantu mereka berdua, dan hal ini tentu saja tidak berat baginya. Hanya, ia sudah mengambil keputusan tidak akan melakukan perbuatan jahat, maka ia pun ingin tahu lebih dahulu siapa orang yang akan mereka keroyok itu. Siapakah orang itu? Dia adalah seorang keturunan pendekar Pulau Es. Siung Kwei terkejut sekali dan mengerutkan alisnya. Justru keluarga Pulau Es inilah yang sudah menghancurkan semua cita-citanya, dan walaupun tadinya dia sudah tidak mau memikirkan hal itu dan tidak mau menanam permusuhan dengan siapapun, akan tetapi sedikit banyak ada perasaan tidak suka terhadap keluarga Pulau Es dalam hatinya. Maka mendengar bahwa musuh besar ketua cabang Pek Lian Kau ini adalah seorang anggota keluarga Pulau Es, ia pun tanpa berpikir panjang lagi lalu mengangguk. Baiklah, aku akan membantu kalian menghadapi musuh itu, akan tetapi kalian harus membebaskan Ojin. Hehehe, nanti dulu tiba-tiba Oke Chin Chu berkata sambil menyeringai sehingga nampak mulutnya yang tinggal mempunyai beberapa buah gigi yang besar-besar. Itu adalah syarat yang diajukan sahabat Tian Kek Seng Jin, sedangkan syarat dari Pinton masih belum. Kalau engkau membantu menghadapi musuh itu, berarti baru separuh dari syarat kami kau penuhi. Engkau tentu tidak ingin kami membebaskan separuh badan orang Shio itu, bukan? Kau memilih dari pinggang ke atas atau dari pinggang ke bawah yang harus dibebaskan? Siu Kwei tak mau menyambut kelakar ini. Tentu saja ia tidak mau mendapatkan setengah saja dari badan Ojin. Katakanlah, apa syaratmu katanya cepat dan ketus. Oke Chin Chu menyeringai dan Tian Kek Seng Jin mencertawakan temannya itu. Tetapi yang dicertawakan itu sama sekali tidak merasa malu, bahkan nampak gembira sekali ketika berkata, Tiong Siung Kwei, sudah lama sekali Pinton mendengar akan nama BKwei yang selain lihai ilmu silatnya, juga lihai sekali dalam hal lain mengenai pria. Nah, ilmu silatmu sudah Pinton lihat dan rasakan. Akan tetapi Pinton ingin membuktikan sendiri kelihayanmu dalam hal yang lain itu. Pinton ingin agar engkau tidur bersama Pinton satu malam dan melayani Pinton. Baru Pinton mau membebaskan Ojin seutuhnya. Kalau lain wanita yang diajukan itu, tentu ia akan merasa malu dan tersinggung sekali. Akan tetapi, bagi Siung Kwei, hubungan dengan pria bukan merupakan hal yang aneh. Sejak remaja ia sudah melayani Sam Kwei, tiga orang gurunya yang sudah kakek-kakek juga, dan selama ia bertualang sebagai BKwei, entah sudah berapa banyak pria yang dipermainkannya untuk melampiaskan napsunya. Permintaan terang-terangan dari Oke Chin Chu itu dianggapnya biasa saja, walaupun ia merasa terhina karena biasanya ialah yang memilih laki-laki. Kecuali Sam Kwei, belum pernah ia melayani pria secara terpaksa. Akan tetapi, sekali ini, ia tidak berani marah. Ia akan melakukan apa saja untuk pembebasan Ojin dan syarat yang diajukan oleh Oke Chin Chu itu, baginya adalah lebih berat daripada syarat yang diajukan Tian Kek Seng Jin. Menyerahkan badannya bagi Syuh Kwei tidak ada artinya, karena hatinya sudah ia serahkan sebulatnya kepada satu orang saja, yaitu Yojin. Dan dia melakukan hal itu bukan karena penyelewengan, bukan karena pemuasan nafsu, melainkan semata metu untuk menyelamatkan Yojin. Baiklah, aku terima syaratmu. Nah, sekarang kalian bebaskan Yojin, dan aku akan memenuhi syarat kalian. Hohoho, jangan tergesa-gesa, nona manis, Tian Kek Seng Jin berseru. Kami yang mengajukan syarat, maka kami harus melihat syarat-syarat itu terlaksana lebih dulu, baru kami akan membebaskan Yojin. Betapa mendonggolnya rasa hatinya, terpaksa Syuh Kwei menurut. Pagi hari itu juga kedua orang Tosu mengajak Syuh Kwei untuk membantu mereka menghadapi musuh besar Tian Kek Seng Jin. Hari telah siang ketika mereka bertiga tiba di lereng sebuah bukit tandus yang penuh dengan batu-batu besar dan goa-goa. Dan di sebuah di antara goa-goa itulah terdapat musuh besar yang dimaksudkan. Laki-laki itu sedang duduk bersila di mulut goa ketika Oke Chin Chu, Tian Kek Seng Jin, dan Chiong Siu Kwei memandang penuh perhatian. Hatinya tertarik untuk melihat orang yang demikian lihainya sehingga dua orang Tosu seperti Oke Chin Chu dan Tian Kek Seng Jin sampai tidak mampu menandinginya. Laki-laki itu belum tua benar, paling banyak 40 tahun usianya. Mukanya bulat dengan kulit yang agak gelap, namun bentuk mukanya tampan dan gagah, juga terawat rapi. Rambutnya yang dikuncir mengkilap bersih dan halus karena minyak, wajahnya juga bersih, tidak ditumbuhi berwawah karena agaknya ia cukup rajin mencukur kumis dan jenggotnya. Pakainya juga baik dan bersih, bahkan agak mewah. Seorang pria yang pesolek, pikir Siu Kwei. Ia belum pernah bertemu dengan pria ini. Di punggung pria yang duduk bersila itu nampak sepasang pedang beronce biru dan sarungnya terukir indah. Pria yang gagah ini memang benar keluarga Pulau Es bahkan dia masih cucu dari mendi yang pendekar super sakti dari Pulau Es, karena dia adalah Sumat Chiang Bun. Seperti kita ketahui, delapan tahun yang lalu, Sumat Chiang Bun menyelamatkannya Wagyu Hang Beng yang kemudian selama tujuh tahun digemblengnya di pegunungan. Setelah Hang Beng menjadi seorang pemuda yang liai, Sumat Chiang Bun mengutus muridnya itu untuk memperluas pengalaman dan pengetahuan, pergi ke kota raja untuk melakukan penyelidikan terhadap pembesar H.O.U. Seng. Dan seperti telah diceritakan di bagian depan, akhirnya dengan bergabung bersama para pendekar sakti, Hang Beng membantu runtuhnya kekuasaan yang dibentuk oleh H.O.U. Seng itu. Sementara itu Sumat Chiang Bun sendiri lalu menyepi ke gunung-gunung untuk bertapa. Seperti biasa di sepanjang perjalanannya, kalau melihat hal-hal yang tidak adil, dia pasti turun tangan sebagai seorang pendekar. Sudah beberapa pekan lamanya dia berada di pegunungan Tandus itu, menanti kembalinya Hang Beng karena dia sudah berpesan kepada muridnya itu supaya dua tahun kemudian datang mencarinya di pegunungan Tandus itu. Kehadiran Sumat Chiang Bun di dalam goa di gunung itu diketahui oleh O.K.Cin Chu dan Tian Kek Seng Jin. Dua orang tokoh besar Phaat Kua Kau dan Pek Lian Kau ini segera mengenal pendekar keturunan keluarga Pulau S ini karena semenjak dahulu memang kedua aliran ini menganggap keluarga Pulau S sebagai musuh besar. Semenjak zaman pendekar Super Sakti masih muda, kedua aliran ini, terutama sekali Pek Lian Kau, sudah memusuhi pendekar Pulau S melihat Sumat Chiang Bun, tentu saja Tian Kek Seng Jin yang kebetulan berada di situ cepat turun tangan menyerang. Akan tetapi, dia tak dapat menandingi kelihayan Sumat Chiang Bun. Bahkan ketika O.K.Cin Chu membantunya, dua orang tosu itu tetap saja kewalahan dan malah akhirnya mereka melarikan diri. Itulah sebabnya, melihat kelihayan Siung Kau Wei, Tian Kek Seng Jin lalu mempunyai akal untuk mengajak wanita itu membantunya dengan janji akan membebaskan Yeo Jin dan seperti telah diperhitungkannya, Siung Kau Wei yang benar-benar jatuh cinta kepada Yeo Jin, tak dapat menolak syaratnya. Dengan hati besar karena mereka kini datang bertiga, O.K.Cin Chu dan Tian Kek Seng Jin tertawa melihat musuh besar itu masih duduk bersilah. Hahaha, Sumat Chiang Bun. Kematianmu sudah berada di depan mata. Bangunlah dan terimalah kematianmu di tangan kami. Tian Kek Seng Jin berseru dengan suara yang nyaring sedangkan O.K.Cin Chu hanya tertawa bergelak. Siung Kau Wei tidak bertanya, hanya memandang tajam dan mengamati gerak-gerik orang yang sedang duduk bersilah itu. Tiba-tiba saja Siung Kau Wei berseru, awas jarum ketika Sumat Chiang Bun menggerakkan tangan kirinya. Jarum-jarum halus sekali menyambar ke arah mereka bertiga. Dua orang Tosu itu amat kaget dan mereka pun cepat meloncat ke pinggir sambil mengebutkan lengan baju. Siung Kau Wei sendiri meloncat tinggi hingga beberapa jarum yang menyambar ke arahnya lewat di bawah kakinya. Hebat bukan main serangan jarum-jarum halus itu, yang dilakukan oleh Sumat Chiang Bun yang masih tetap duduk bersilah sambil memejamkan kedua matanya. Pendekar itu menyerang mereka hanya mengandalkan pendengarannya saja. Ketika mereka bertiga sudah berdiri tegak kembali dan memandang, ternyata Sumat Chiang Bun kini sudah bangkit, menghadapi mereka dengan alis berkerut. Siung Kau Wei agak gentar melihat sinar matu yang mencorong itu dan ia dapat menduga bahwa pendekar ini berwatak keras. Sumat Chiang Bun tadi menyerang mereka dengan jarum-jarumnya karena pendekar ini merasa jengkel bahwa semedinya diganggu oleh dua orang Tosu yang sudah pernah dikalahkannya itu. Namun dia mendengar seruan seorang wanita dan melihat betapa wanita itu dengan gerakan yang luar biasa ringannya sudah meloncat ke atas ketika menghindarkan diri-diri sambaran jarum-jarumnya. Tahulah dia bahwa dua orang Tosu itu telah datang lagi membawa seorang teman yang amat lihai. Siapakah engkau yang membantu Pak Kua Kau dan Pek Kuyen Kau? Aku tidak pernah bermusuhan dengan musumat Chiang Bun memandang tajam kepada wanita cantik dan pesolek itu. Sebelum Chiang Siung Kau Wei yang merasa bimbang itu menjawab, Tian Kek Seng Jin sudah mendahulunya. Haha, engkau tidak mengenal BKWI murid mendiang Sam Kau Wei yang tewas di tangan para pendekar Pulau Es? Memang Tian Kek Seng Jin ini cerdik sekali. Dia sudah tahu akan keadaan Siung Kau Wei, maka dia segera menghadapkan wanita yang membantunya itu sebagai musuh besar sumat Chiang Bun. Mendengar bahwa wanita itu adalah murid Sam Kau Wei yang menjadi tokoh-tokoh besar dari dunia sesat, Chiang Bun tidak merasa heran kalau wanita itu kini membantu musuh-musuhnya. Bagus runya marah. Kalian memang harus dibasmi dan sekali ini aku tidak mau kepalang tanggung berkata demikian. Sumat Chiang Bun menggerakkan tangan untuk mencabut sepasang pedangnya. Sekarang sepasang pedang yang mengeluarkan sinar berkilauan telah berada di kedua tangannya dan dia pun sudah berdiri dengan tegak, sikapnya menantang. Oke Chin Chu sudah melintangkan tongkat ular hitamnya yang dimainkan sebagai pedang, sedangkan Tian Kek Seng Jin menggerakkan tongkat naga hitamnya sebagai sebatang tongkat panjang yang ampuh. Melihat ini, teringat akan janjinya, Siung Kau Wei juga melolos pedangnya ikut mengepung pendekar itu. Chiang Bun sudah pernah bertanding melawan pengeroyokan dua orang tosu itu dan dia maklum bahwa tingkat kepandayan mereka hanya sedikit selisihnya dengan tingkatnya sendiri. Kalau dia mampu mengalahkan mereka kanyalah karena ilmu silatnya yang luar biasa sehingga dua orang kakek itu menjadi bingung dan kacau dibuatnya. Tetapi, tenaga mereka tidak lebih kecil daripada tenaga Seng Kangnya walaupun ia telah menguasai dua macam tenaga sakti yang bertentangan dari Pulau Es, yaitu Hwe Yang Seng Kang dan Suat Im Seng Kang. Sayang bahwa dia tidak pernah berhasil menguasai dua Seng Kang itu sampai ke puncaknya. Biarpun tidak begitu mudah baginya mengalahkan pengeroyokan dua orang tosu itu, namun dia percaya bahwa sekali ini pun tidak akan mampu mengalahkan, bahkan juga mungkin merobohkan mereka, kalau saja di situ tidak ada wanita yang memiliki gerakan demikian ringannya. Untuk menguji sampai di mana kehebatan wanita itu, dia lalu langsung menggerakkan tubuhnya menyerang Siu Kwei dengan pedang kanannya yang menusuk ke arah dada dan disambung pula dengan gerakan pedang kiri yang dari atas membacok ke arah kepala. Serangan ini amat cepat dan hebat karena merupakan bagian dari ilmu silat Siang Mokyamsud, ilmu pedang sepasang iblis, yaitu jurus yang dinamakan Siang Mojiocu, sepasang iblis berebut mustika. Jurus ini juga dapat dikembangkan dengan serangan-serangan kanan kiri yang berlawanan atau berbeda arahnya dan dilakukan sambung-menyambung menjadi serangkaian-serangan yang amat berbahaya. Melihat betapa sepasang pedang itu menyerangnya dari depan dan atas, berarti hanya satu jurusan saja, Siung Kwei yang memiliki gerakan cepat itu karena ia telah mengerahkan ginkang, ilmu meringankan tubuh, cepat membuang diri ke kiri untuk mengelak. Akan tetapi sambil mengelak, ia telah menusukan pedangnya dari samping ke arah lambung lawan di susul tendangan kilat ke arah lutut. Karena maklum bahwa ia berhadapan dengan lawan tangguh, maka Siung Kwei bergerak cepat, begitu diserang, mengelak sambil membalas dengan tidak kalah hebatnya. Keringk! Siang pun terkejut melihat kehebatan wanita itu. Tetap dugaannya bahwa wanita itu liai, buktinya, menghadapi serangannya tadi, dia dapat langsung saja membalas. Dia menangkis dengan pedang kirinya kemudian membabat kaki yang menendang dengan pedang kanan. Akan tetapi Siung Kwei sudah menarik kakinya dan meloncat ke belakang untuk mengatur kedudukannya. Pada saat itu O Kek Chin Chu sudah menyerang dari samping, menusukan tongkat tular hitam ke arah leher, sedangkan dari belakang, Tian Kek Sen Jin juga ikut menyerang dengan babatan tongkat panjangnya ke arah kaki. Siang pun cepat memutar tubuh, menangkis tongkat yang menusuk leher, kemudian dia meloncat ke atas membiarkan tongkat lewat di bawah kakinya, tubuhnya terus meluncur ke depan, masih menyerang Siung Kwei. Kini sepasang pedangnya itu bergerak dari kanan kiri dengan jurus yang mokoan bun, sepasang iblis menutup pintu. Gerakannya ini memang merupakan lingkaran sinar pedang yang menutup jalan keluar lawan. Lawan yang diserangnya tidak akan mampu mengelap ke kanan atau ke kiri lagi sehingga tiada kesempatan untuk balas menyerang. Namun, Siung Kwei mengenal serangan berbahaya. Ia menggunakan kelincahan tubuhnya, sudah meloncat ke belakang sehingga kembali serangan Siung Bun yang amat cepat itu luput dari sasaran. Hal ini membuat Siung Bun penasaran dan pada saat itu, melihat betapa kedua orang Tosu telah menerjangnya lagi dari kanan kiri, dia memutar sepasang pedangnya menyambut. Berkali-kali terdengar bunyi ngaring. Nampak bunga api berpijar ketika pedang di tangan pendekar itu bertemu dengan tongkat lawan. Siung Kwei yang melihat betapa pendekar itu agaknya berbalik hendak mendesak kedua orang Tosu, sudah cepat menerjang dengan serangan-serangan pedangnya yang sinarnya bergulung-gulung. Tentu saja serangan-serangan wanita ini tidak dapat dipandang ringan dan memecah perhatian Siung Bun yang terpaksa harus melayani tiga orang pengeroyuknya yang tangguh. Kalau ada yang menonton pertandingan ini, tentu orang akan merasa kagum bukan main, walaupun cepatnya gerakan mereka membuat metu biasa sukar untuk dapat mengikuti pertandingan, sukar melihat siapa yang terdesak dan siapa yang mendesak. Yang nampak hanya gulungan sinar senjata mereka, dan bayangan tubuh mereka terbungkus gulungan sinar itu, hanya kadang-kadang saja nampak bayangan mereka dan kaki mereka menyentuh tanah. Sumat Siung Bun adalah seorang keturunan langsung dari keluarga Pulau Es dan dia telah menguasai ilmu-ilmu yang luar biasa tingginya. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa yang menjadi penentu terakhir mengenai tinggi rendahnya tingkat seorang ahli silat adalah si orang itu sendiri, bukan ilmunya. Ilmu silat memang ada yang bagus, ada yang buruk, ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang praktis tanpa kembangan, ada yang memakai banyak kembangan. Namun, setelah dikuasai seseorang, tentu saja sifat-sifat itu terseret oleh keadaan orang itu sendiri. Dan perlu diketahui bahwa sejak kecilnya, bakat ilmu silat sumat Siung Bun tidaklah begitu menonjol dan kalah jauh kalau dibandingkan dengan keturunan keluarga Pulau Es yang lain. Ilmu-ilmu silat yang dikuasainya memang hebat bukan main, akan tetapi tidak mencapai tingkat yang terlalu tinggi sehingga kini menghadapi pengeroyokan tiga orang yang liai ini, sumat Siung Bun mulai terdesak hebat.